Sejumlah kebutuhan bahan pokok di beberapa pasar tradisional mulai mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir. Di pasar Anyar, Kota Tangrang, selain bahan pokok, kenaikan juga dialami oleh sejumlah komoditi pangan seperti cabai. Kenaikan harga cabai dipicu musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga petani banyak gagal panen yang berimbas kurangnya pasokan. Cabai rawit merah semula 45.000 rupiah, naik menjadi 80.000 rupiah per kilogramnya. Cabai rawit hijau semula 40.000 rupiah, kini naik menjadi 70.000 rupiah per kilogramnya. Sementara itu cabai merah keriting harga 35.000 rupiah menjadi 65.000 rupiah. Rawit merah naik, rawit keju juga naik juga. Seperti rawit, cabai merah juga keriting juga naik. Kalau rawit merah awalnya berapa sih? Awalnya biopiah naik di sana, 48.000 rupiah. Sekarang biopiah biasa cuma keman 54.000 rupiah. Kalau rawit hijau, pak? Rampir sama, hampir beriman. 80.000 rupiah. Kalau cabai merahnya, pak? Cabai merah. Sejak kapan sih, pak? Sejak naiknya? Buat, sejak naik. Mampirnya lumayan, pak. Mampir dua mingguan atau kan. Dikarenakan apa sih, pak? Harga cabai pada saat ini, di pasar-pasar, kita lihat cenderung meningkat. Itu bisa sampai dari 50, 55, 60, 70, dan sekarang 80. Dari cabai. Itu komunitas cabai apa aja, Bu? Cabai merah, cabai rawit, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Ini faktor apa sih, Bu? Kalau saya kira itu faktor cuaca, karena saya tanya juga dengan pedagang, mereka pasokannya dari mana? Dari tanah tinggi, dan saya juga tanya bahwa dari Jawa Tengah. Pasokannya kurang atau? Pasokannya kurang, dan permintaannya banyak. Peran pemerintah kini dinanti untuk mengatasi tingginya kebutuhan pokok. Mengingat kurangnya pasokan cabai kerap dijadikan momentum para oknum menaikan harga untuk mengeruk rupiah. Agungan Dika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.